Ada yang tau benda apa ini? Ya, ini adalah barang berharga yang sangat langka dan sangat dicari oleh para gamer konsol di seluruh dunia. Dan bahkan harganya sudah tidak ngotak lagi karena melebihi harga minyak bumi. Yuk, simak video ini sampai habis, karena kali ini saya akan membahas 6 alasan yang membuat sekeping kaset Game Pass 2021 PS4 sangat langka dan mahal. Bersama saya Gang Sar, let's go! PES adalah salah satu game dengan genre olahraga sepak bola yang populer selain FIFA. Awalnya, game yang dikembangkan oleh Konami ini memiliki nama Winning Eleven, lalu berganti menjadi PES, dan pada saat pandemi tahun lalu mulai mengadopsi nama eFootball. Eksistensi game ini sudah dimulai sejak tahun 1995 silam, mulai dari konsol PS1, berkembang dan berlanjut ke PS2, PS3, PS4, hingga ke PS5. Namun pada tahun 2021, Konami secara sengaja membuat dirinya dijauhi oleh para penggemarnya sendiri. Fans Konami menganggap kalau masa kejayaan game PES sudah berakhir. Karya PES terakhir yang masih fans Konami akui adalah eFootball PES 2021. Setelahnya, fans menganggap kalau penerusnya adalah produk yang gagal. Game ini dirilis untuk 3 platform, yakni konsol PS4, Xbox One, dan Windows. Namun walaupun umumnya kini sudah menginjak hampir 3 tahun, Blu-ray disc atau kaset Game PES 2021 masih sangat dicari orang. Dan harganya sekarang sudah berkali-kali lipat lebih mahal dari harga resminya. Dari yang tadinya cuma 200 ribuan, kini bisa menjadi 800 ribu. Bahkan sampai 1 jutaan. Apa alasannya? Kenapa gamer tidak mau memilih game bola dari Konami yang lebih baru? Nah, kali ini saya akan membahas beberapa alasan yang membuat kaset Game PES 2021 ini menjadi begitu mahal dan sangat dicari-cari orang. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Alasan pertama yang membuat Game PES 2021 menjadi sangat mahal dan langka adalah karena game ini merupakan Game PES musim terakhir yang Konami produksi. Mulai tahun 2022, Konami mengganti secara keseluruhan nama dan gameplay game sepak bolanya itu menjadi eFootball 2022. Karena gameplay yang sangat berbeda dengan semua seri PES sebelumnya, membuat penggemar merasa kecewa berat. Bagaimana tidak, gameplay eFootball 2022 berbeda 180 derajat dari segi kontrol. Lalu kualitas grafik juga aneh. Skam tidak merata, ditambah lisensi liga dan klubnya yang hilang 99%. Apa yang mau dimainkan jika gamer hanya diberi satu klub saja pada masing-masing liga? Usut punya usut, Konami ingin merubah konsep gameplay PES menjadi fokus ke sistem online. Mereka mulai membatasi gamer untuk bermain multiplayer secara lokal. Kita dituntut untuk bermain PES dengan konsep My Club layaknya eFootball di smartphone. Karena dengan demikian, developer dan publisher akan lebih banyak meraup keuntungan dari sistem top-up uang digital di dalamnya. Jadi tidak heran apabila Konami membuat game eFootball 2022 menjadi gratis di game store. Karena keuntungannya didapat dari sistem gacha di dalamnya. Padahal gamer masih ingin bermain game secara lokal, multiplayer dan tentunya offline. Seperti Cup, Liga, Master Liga, dan Become a Legend. Maka PES 2021 menjadi solusi karena game ini masih mengusung konsep lama. Gamel yang normal, banyak lisensi dan tentunya tidak perlu pay to win. Untuk scan jersey juga masih bisa diupdate lewat option file. Supaya terasa seperti musim sepak bola yang sedang berjalan saat ini. Maka dari itu, gamer berbondong-bondong untuk mencari game ini. Karena banyaknya gamer yang meninggalkan eFootball 2022 untuk kembali ke PES 2021, membuat demand pun melua. Permintaan yang banyak itu tidak sepadan dengan unit fisik game PES 2021 yang terbatas. Maka hal ini membuat peredaran kaset PES 2021 menjadi langka. Karena langka, otomatis harganya menjadi naik. Permintaan paling banyak biasanya muncul dari renta-rental PS. Tentunya mereka menginginkan masing-masing unit PS yang mereka miliki ada game PES 2021-nya. Jika di dalam satu kabupaten saja terdapat puluhan rental PS. Apalagi jika permintaan datang dari seluruh Indonesia atau bahkan seluruh dunia. Belum lagi jika kita mentotal dengan tambahan permintaan dari gamer untuk pemakaian pribadi. Bisa dibayangkan sendiri sebanyak apa. Saya cukup aktif di komunitas jual-beli PS di grup-grup Facebook. Dan di dalamnya seringkali saya temui postingan-postingan dari orang-orang yang butuh dan ingin membeli kaset PES 2021 ini setiap harinya. Tapi bang, kalau banyak permintaan, kenapa Konami tidak menyuplai kaset PES 2021 yang banyak? Tentunya pertanyaan seperti itu selalu ada di tiap bentak para gamer ya. Tapi ya, Konami selalu konsisten dalam merilis game-game yang dia buat setiap tahunnya. Jika tiap satu tahun Konami hanya membuat satu game sepak bola, maka setelah satu tahun tersebut game itu akan ditinggalkan. Jadi umurnya memang sesingkat itu. Karena mau tidak mau, game sepak bola itu harus update untuk menyesuaikan musim sepak bola yang sedang berjalan saat itu juga. Belum lagi ditambah persaingan inovasi teknologi dengan rivalnya yaitu FIFA dari EA. Membuat Konami tidak mau terus terjebak dengan kenangan masa lalu. Jadi alasan lainnya kenapa kaset Game PES 2021 ini langka adalah karena memang sudah tidak diproduksi lagi. Dan saat diproduksi dulu pun, jumlah game fisiknya tidak banyak. Saya pernah membaca beberapa berita mengenai kemampuan perusahaan biaya ketiga untuk memproduksi ulang sebuah game ke dalam bentuk Blu-ray disc. Tetapi itu hanya akan dilakukan jika ada permintaan dari distributor yang mau order sebanyak minimal puluhan ribu pieces. Tentunya itu memerlukan biaya yang sangat mahal. Dan jatuhnya pun akan menjadi barang bacakan yang ilegal untuk diperjualbelikan secara terang-terangan di muka umum. Memang sih yang dibutuhkan gamer itu sebenarnya bukan kasetnya, tetapi cuma game di dalamnya. Jadi kenapa gamer tidak membeli game digitalnya secara langsung di PlayStation Store, Steam, atau di Xbox Game Store? Jawabannya adalah karena sudah tidak ada, hilang, atau dihapus oleh Konami. Begitupun dengan semua seri PES sebelumnya. Dan jika kamu mencoba untuk mengetik keyword PES 2021 di PlayStation Store, maka yang keluar tidak lain dan tidak bukan ya hanya eFootball 2024. Padahal nih, dulu Game Pass 2021 bisa didapatkan di PlayStation Store atau Steam dengan harga yang hanya 200 ribuan untuk versi standar dan 300 ribuan untuk club version. Tapi lihatlah sekarang, paling murah orang menjualnya di angka 600 ribuan. Untuk game yang sudah dirilis hampir 3 tahun lalu, itu bukan angka yang murah. Dan saya pernah melihat ada lapak online yang menjualnya di angka 800-100 juta rupiah. Dan uniknya masih saja ada yang mau beli, saking susahnya dicari. Sebenarnya sih ada modder-modder Game Pass 2021 yang mereka sudah mendapatkan base game digital originalnya untuk kemudian di-edit dan di-update sendiri lalu dijual ke gamer dengan harga murah. 25 ribuan saja sudah dapat. Tapi untuk memainkannya, kamu harus memiliki PS4 dengan firmware Hand. PS4 Hand sendiri harganya bisa 1 juta rupiah lebih mahal dari PS4 OFV. Lalu karena itu adalah game modifikasi, jadi kualitas gamenya pun sedikit berbeda. Dan rawan bug juga. Alasan berikutnya yang membuat Game Pass 2021 mahal adalah karena harganya digoreng atau dilebih-lebihkan oleh para penjual karena memanfaatkan momen. Karena mereka tahu game ini sedang langka dan sedang dicari-cari. Penjual berusaha untuk mendapatkan harga tertinggi, mempromosikannya di sosial media, dan membuat beritanya ikut menyebar dan diikuti oleh seluruh penjual dari seluruh Indonesia. Pemberitaan ini banyak ditemui di Youtube, Facebook, dan bahkan artikel-artikel berita. Coba saja kamu cari kaset ini di Shopee atau Facebook Market Pass. Tidak ada yang menjualnya di bawah 500 ribu. Dan faktor terakhir yang membuat Game Pass 2021 menjadi langka dan super mahal adalah karena ada oknu menjual yang biasanya datang dari toko-toko PS. Mereka menibun banyak stok kaset PES 2021 karena mereka tahu harganya sedang naik. Proses menibun ini bisa dibilang tidak sengaja mereka lakukan karena mereka hanya menyetok barang saat awal perilisannya tanpa tahu harganya akan naik drastis. Tapi setelah tahu, mereka makin menahan peredarannya dan hanya melepasnya ke pembeli-pembeli yang mau membayarnya dengan harga mahal. Atau bahkan melelangnya jika perlu. Satu cara untuk membasmi penibun ini adalah dengan tidak membelinya dan biarkan game ini dilupakan sehingga kasetnya pun menjadi tidak berharga lagi. Dan bisa dilepas dengan harga normal yang wajar. Ya, jadi seperti itulah teman-teman video saya kali ini mengenai 6 alasan kenapa kaset atau Blu-ray disc Game Pass 2021 bisa selangkat dan semahal ini. Ternyata banyak faktor yang mempengaruhinya ya. Semoga harapan kita semua bisa terwujud untuk bisa memainkan Game Pass 2021 ini dan membelinya dengan harga yang normal. Menurut kamu sendiri apakah worth it Game Pass ini dihargai sekian dan bagaimana pendapat kamu tentang gameplay game ini atau kamu sudah punya kasetnya? Dan berapa harga yang kamu dapat? Tulis di kolom komentar di bawah ya. Semoga game e-football yang sekarang bisa bergembang lebih cepat lagi dan mulai mengambil konsep lamanya untuk bisa bermain lokal multiplayer dengan lisensi klub dan liga yang kembali banyak. Sebelum gamer bermigrasi ke EFC semuanya. Terima kasih sudah menonton. Semoga menghibur dan bermanfaat. Oh iya, tonton juga video saya lainnya yaitu tentang tutorial caranya menginstall Game Pass 2018 Beatbox Pad sama Transfer 2023-2024 untuk konsol PS3 Slim atau Super Slim dengan firmware CEV ataupun Hand. Karena di sana saya akan menjelaskan dua proses instalasi yaitu file berformat PKG dan file ISO lewat fitur MMCM atau Ultiman. Like video ini jika kamu suka, komen apabila ada pertanyaan dan pendapat, share apabila kamu merasa video ini bermanfaat juga untuk teman-teman kamu yang lain. Follow Instagram kami di atria.gadget agar kamu bisa tahu aktivitas channel ini di belakang layar. Cek juga toko online kami di Shopee dengan nama Store ya Gadget Merch. Karena di sana saya akan menjual barang-barang bekas review dengan harga murah. Dan jangan lupa juga untuk hit the subscribe button di bawah agar kamu tidak ketinggalan dengan video-video saya selanjutnya tentang PlayStation dan kosor-kosor lainnya yang akan saya upload minimal dua kali dalam seminggu. See you next time dan bye. sub indo by broth3rmax